Dalam sidang eksepsi kasus perintangan penyidikan Yosua, terdakwa Cuk Putranto menyatakan Verdi Sambo meminta untuk menggandakan rekaman CCTV. Menurut pengacara Cuk Putranto, permintaan Sambo ini disampaikan dengan nada marah. Hari Senin tanggal 11 Juli 2022, sekira pukul 10 WIB, ketika terdakwa Cuk Putranto dipanggil oleh saksi Verdi Sambo, bertanya CCTV dimana? Dan dijawab oleh terdakwa Cuk Putranto, CCTV mana jenderal? Kemudian saksi Verdi Sambo menjawab CCTV di sekitar rumah, kemudian dijawab lagi oleh terdakwa Cuk Putranto, sudah saya serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian saksi Verdi Sambo katakan siapa yang perintahkan? Kemudian dijawab oleh terdakwa Cuk Putranto, siap. Selanjutnya saksi Verdi Sambo meminta terdakwa Cuk Putranto dengan berkata, kamu ambil CCTV-nya, kamu kopi dan lihat isinya. Kemudian saksi Verdi Sambo melanjutkan dengan kata-katanya dan dengan nada marah, lakukan jangan banyak tanya, kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab. Para terdakwa kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua, Kompak, menyatakan mereka hanya diperintah oleh Sambo. Peluang keadilan apa yang coba dicari oleh para terdakwa kasus tersebut telah bergabung bersama kami Kuasa Hukum Baikuni Wibowo, Junaidi Saibih. Pak Junaidi, selamat malam. Selamat malam, Pak. Kita juga akan sapa Kuasa Hukum Cuk Putranto, Joni Manurung. Pak Joni, selamat malam. Selamat malam. Kita juga akan sapa Ketua Umum Peradi Firman Wijaya, sudah bergabung Pak Firman? Jika belum, saya akan sapa dulu Pak Joni dan juga Pak Junaidi. Ini pertanyaannya sama untuk Anda berdua, karena terdakwa klien Anda ini Kompak menyatakan mereka hanya diperintah oleh Sambo. Peluang keadilan apa yang coba dicari oleh para klien Anda? Pak Saibi, Pak Junaidi. Di dalam eksepsi kami menjelaskan, memang di dalam hal ini kan ketika perbuatan itu semua dilakukan, itu sebenarnya dalam rangka administrasi negara. Karena keluaran daripada pemeriksaan di Propam itu sebenarnya untuk kepentingan administrasi negara. Nah, sehingga ketika dituduhkan bahwa itu ada perbuatan melawan hukum, maka pengujian terhadap perbuatan melawan hukum itu harus dilakukan dulu. Maka dari itu kami saat ini sedang melakukan pengujian di PT UN. Nah, itu makanya di dalam eksepsi juga kami sampaikan bahwa dakwaan ini prematur untuk diajukan. Kenapa? Bagaimana caranya untuk membuktikan bahwa itu melawan hukumnya? Nah, sehingga makanya kami melihat bahwa ini semua, apa yang dilakukan oleh Baikuni adalah sebagai aparatur pemerintah pelaksana yang di dalam Undang-Undang Pelayanan Publik itu disebutkan bahwa aparatur pemerintah pelaksana wajib untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh aparatur penyelenggara. Nah, lebih lanjut lagi bahwa di dalam Undang-Undang Pemerintah Publik, pelayanan publik itu juga sebagai aparatur pemerintah pelaksana itu cuma punya kewajiban. Tidak punya hak dan punya larangan. Tapi penyelenggara dia ada hak, ada kewajiban. Sehingga di itu juga dijelaskan bahwa ketika ada perbuatan yang dilakukan oleh pelaksana, makanya itu menjadi tanggung jawab daripada penyelenggara. Nah, itu yang kami mau uji dan ini semua adalah ranahnya hukum administrasi. Makanya kami uji di PT UN. Oke, sebelum saya ke Pak Joni. Tapi kan klien Anda nih Pak Junaidi ini sempat gemetar saat melihat rekaman CCTV bahwa Yosua saat itu katanya masih hidup saat Sambo kembali ke rumah dinase di Duren 3. Artinya kan sebetulnya ada fakta di mana klien Anda bisa saja melawan. Tapi kenapa itu tidak dilakukan? Selama proses ini kan si Mbak Kuni itu tidak pernah langsung bertemu dengan Sambo dan semua itu komunikasi disampaikan melalui pihak yang lain. Tentang bagaimana apa yang dilakukan, apa yang kemudian permintaannya cuk dan juga apa yang di... Itu semua melalui proses itu. Dan apa yang cuma disampaikan bahwa ini perintah Pak Sambo, perintah yang dilaksanakan, lalu COVID dan lain sebagainya itu semua dilaksanakan sesuai dengan itu. Makanya dari itu kami sudah menguraikan beberapa perbuatan-perbuatan itu semua dan kami minta untuk diuji bagaimana ini tentang melawan hukumnya. Oke saya ke Pak Joni, peluang keadilan apa yang coba dicari dengan hanya mengatakan bahwa ini mengikuti instruksi Verdi Sambo? Ya, sama-sama begini, dalam kejadian tersebut klien kami itu sebelumnya sudah menyerahkan dulu DVR CCTV tersebut ke Polres Jakarta Selatan mengingat sudah adanya penyidikan yang dilaporkan di Polres Jakarta Selatan. Nah selanjutnya, Sambo FS itu menanyakan di mana letak DVR tersebut, lalu tadi disampaikan juga cuplikan tadi bahwa FS itu marah. Kenapa kok bisa ada di sana? Sebenarnya di situ sudah mulai terlihat ya kalau dari alur ceritanya kok marah. Nah kalau secara idealnya kan bagus dong, ini barang bukti sudah ada di penyidik dan sudah diamankan. Tetapi akhirnya FS berbalik marah, kita dicuplikan bahwa ambil lagi dan copy. Nah, posisi klien kami adalah course free-nya FS. Semua permintaan beliau FS, secara moralnya dia itu ya harus dipenuhi gitu. Atau juga dia hanya suruh ambil tadinya berpikirnya seperti itu, ambil lagi atas perintahnya FS. Nah, dalam ekseksi kami sudah kami sampaikan juga bahwa dia ini menjalankan perintah saja. Oke, kalau ini menjalankan perintah saja, Anda tidak mengajukan pembelan administratif juga seperti yang dilakukan oleh Baikuni? Tidak, kami lebih fokus nanti saja pada pembuktian saja langsung. Apa nanti yang akan disampaikan oleh FS, nanti akan kami langsung gali di persidangan. Karena menurut kami, untuk pembuktian nanti di persidangan, lebih baik kami langsung saja di proses pemeriksaannya langsung terhadap FS ya. Kalau untuk hal yang lainnya mungkin nanti kita bisa cek di persidangan. Oke, ini sudah bergabung bersama kami Pak Firman Wijaya dari Peradin. Pak Firman, selamat malam. Selamat malam, Pak. Pak Firman, ini ada dua terdakwa melalui kuasa hukumnya. Ini tadi juga sudah saya tanyakan, mereka berdua kompak menyatakan ini hanya menjalankan perintah atau instruksi atasan. Alasan yang kompak, walaupun mereka tahu fakta bisa saja terjadi kejahatan di belakang itu. Apakah itu bisa jadi pembelaan? Ya, sebagai sebuah upaya pembelaan itu bisa saja dilakukan misalnya penggunaan pasal atau ketentuan menyangkut antelit bewelt ya, menyangkut perintah jabatan atau wetelit for strip, menjalankan perintah undang-undang. Hanya memang dua ketentuan ini, kalau ini ditarik dalam satu nafas, persoalannya nanti adalah pada pembuktian. Dan apakah ini memang dalam rangka perintah jabatan yang sah, kemudian perintah jabatan yang seperti apa yang dijamin atau dibolehkan menurut undang-undang, tentunya nanti ada proses pengujian di dalam pembuktian seperti yang disampaikan oleh penasih tukung. Hanya problemnya, di dalam ketentuan pasal 50 dan 51, kalau ditarik dalam kajian atau ketentuan teknis yang lebih melekat kepada aparatur, terutama kepolisian, di dalam perkat Kapolri, disitu ditegaskan bahwa perintah jabatan itu ada kaitannya dengan perintah dinas. Sekarang tinggal pembuktiannya apakah ini masuk dalam lingkup perintah dinas. Yang kedua, apakah wetelik korskrip tadi itu berdasarkan ketentuan undang-undang tadi yang saya sebutkan, apakah disitu juga diatur misalnya ada pilihan, ada opsional tidak? Ketika menjalankan perintah itu, dirasakan bahwa itu perintah yang tidak sah atau perintah yang melanggar undang-undang. Maka, bawahan berhak menolak. Jadi memang di sini akan ada pengujian kaitan dengan prinsip bahwa law comment sovereign itu bahwa pertanggung jawaban perbuatan itu memang ada pada atasan. Namun kalau ini dikaitkan dengan regulasi peraturan perundang-undang, apakah perintah itu perintah yang sah, ada hubungan di atas-bawah, dan memang dalam ketentuan yang lebih teknis yang mengikat institusi atau petugas kepolisian dalam rangkaian tugas perintah jabatan adalah perintah kedinasan. Oke, koreksi saya kalau saya salah. Ada kalimat begini dari Ferdi Sambo dalam instruksinya, lakukan saja nanti saya yang tanggung jawab. Apakah ini juga kemudian bisa jadi garansi bagi para terdakwa ini untuk melakukan pembelaan? Ya, tentu proses kalimat itu tentu akan dikaitkan, akan diuji dalam konteks regulasi tadi. Pastinya hakim di dalam beberapa referensi berpikir, what the judge think, itu bagaimana hakim berpikir dalam melihat suatu perbuatan dan merujuk kepada peraturan perundang-undangan sejauh mana tindakan itu memiliki keabsahan atau yang disebut dengan perintah jabatan atau penyalahgunaan jabatan. Nanti kan pasti ada penilaian soal itu. Gitu, Mbak. Pak Firman, tadi kan Pak Junaidi Saibi ini kuasa hukum dari Baikuni mengatakan ini harusnya ditangani di PT UN dulu sebelum masuk ke persidangan. Anda sepaham dengan ini? Kalau kaitan dengan perintah kedinasan, sepanjang itu ada surat perintah kedinasan dan di dalamnya ada sesuatu yang melanggar aturan perundang-undangan yang lain, itu saya rasa memang bisa diuji melalui pengadilan. Tapi persoalannya, ini kan delik material, ada konsekuensi perintah terhadap matinya orang lain. Saya rasa jangkauan W. Forskrip, perintah menjalankan undang-undang itu pasti ada kaitannya. Misalnya, menembak pelaku kejahatan atau di dalam rangka surat tugas untuk melakukan tindakan penegakan hukum. Saya rasa itu memang bisa diuji kalau ada ketentuan yang secara administratif keliru yang disebut dengan error infakti. Tapi kalau persoalannya adalah ini ada kaitan dengan kematian seseorang dan tidak ada surat perintah kedinasan, rasa-rasanya tidak mudah ini mengajukan dan pasti ditolak. Oke, rasanya tidak mudah karena ada konsekuensi atas perintah itu kira-kira yang tadi disampaikan Pak Firman. Pak Junaidi, tanggapan Anda? Saya, ini ya, tadi pertanyaan Mbak juga ini agak provokatif ya. Maksudnya tadi pertanyaan yang diunjukkan kepada Pak Firman, bagian belakangnya perlu diketahui ada kemungkinan. Ini saya yang lakukan ini adalah, proses ini adalah bagian dari prosedur. Bahwa eksepsi kami adalah prosedural. Dimana itu ada tata caranya dalam memeriksa apakah ini memang terdapat perbuatan melawan hukum atau tidak. Itu dalam kedinasan loh, Pak Firman. Kenapa? Karena itu diperintahkan dalam rangka PAMINAL. Dan pemeriksaan yang dilakukan oleh ProPAM itu adalah dalam rangkaian perbuatan antirisasi negara. Kenapa? Karena luarannya nanti itu adalah untuk pemeriksaan KKIP. Dan itu tujuannya adalah nanti ada putusan antirisasi negara. Nah, dalam rangkaian itu, itu sebenarnya belum masuk dalam rangkaian yang namanya PINAP-Pidana Umum, satu. Yang kedua, tadi kalau misalkan dikatakan ini ada kepentingan untuk dia melakukan pemeriksaan, ada menolak, itu juga bagian dari pengujian ini. Nah, tadi saya sampaikan dalam Undang-Undang Pelayanan Publik, sebagai aparatur pemerintah pelaksana itu tugasnya melaksanakan saja kewajibannya. Jadi, nggak ada hak di dalam Undang-Undang Pelayanan Publik terhadap aparatur pemerintah pelaksana. Di dalam eksepsi kami juga kami melihat bahwa dengan adanya sengketa ini, maka ini cukup alasan untuk disebutkan oleh majelis bahwa ini memang ada sengketa prajudisial. Sehingga apa? Kita nggak bilang ini berarti, kita minta ditanggungkan. Sampai perkara ini, petunnya itu diperiksa dengan benar. Karena kita harus melihat ini ada ranahnya, ya Pak Firman. Kalau diperhatikan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum sendiri, itu jaksa penuntut umum tidak bisa membedakan. Mana ini yang bagian ranah administrasi pada waktu pemeriksaan di dalam propam, dan mana itu yang memang dalam pemeriksaan tipidumnya. Dan tau nggak yang diperiksa di dalam CCTV-nya itu CCTV yang mana? Itu adalah CCTV di lingkungan. Bukan di dalam peristiwa pembunuhannya loh. Kalau banyak surat dakwaannya. Jadi, di sini kita bisa lihat sebenarnya, ya, bahwa yang mereka ketahui adalah karena ada asymmetric information, di mana informasi yang sangat terbatas, dan itu hanya dilaksanakan dalam hal ini, itulah menjadi domain daripada pemeriksaan umum administrasi. Karena administrasi ini itu ada diatur dalam Pasal 21, undang-undang administrasi pemerintahan. Dan memang rezimnya, ini adalah rezim administrasi pemerintahan. Rezim itu. Dan memang kalau dibaca, misalnya, oh itu namanya sekretar provisional itu tidak ada dengan perdata. Karena permanya, lihat permanya tahun berapa. Ini adalah rezim administrasi, di mana dalam undang-undang administrasi pemerintahan itu diberikan. Kalau itu ada langkah, di mana ini ada pemeriksaan, maka ini masukkan tindakan faktual. Ini kamu sudah menguji tentang tindakan faktual itu. Jadi boleh saja, Mas Junaidi, kalau menurut saya, apa yang disebut dengan prejudisasi gaskil yang Mas sebutkan itu, memang ada di dalam ruang pengujian soal... Ya, tetapi persoalannya adalah, sejauh mana rezim ini, kalau dikaitkan dengan uji keputusan pejabat tata usaha negara, nah ini yang memang nanti irisannya di situ. Hanya persoalannya tadi di dalam perkap Kapolri-nya itu, tidak mengatur soal itu, Mas. Dalam perkap Kapolri mengatur apa? Mengatur kalau tindakan itu harus memang tindakan atau perintah kedinasan. Nah ini kan problemnya tidak ada. Di dalam Perpol 2022 itu disebutkan, ini dalam rangka pelaksanaan pemerintah itu ada prosedurnya. Sehingga itu yang mau kami uji antara Perpol 2022 itu, dengan tindakan yang dilakukan oleh klien kami. Di situ pengujiannya, dan ini yang punya warna pengujian itu PT UN, bukan pengadilan pidana. Ini kita ngomongin dual jurisdiction. Di dalam pengadilan prejudicial gesil itu, kalau di luar negeri disebut dual jurisdiction. Dan ini harus diputuskan, mana yang pertama dilakukan. Dan kalau kita percaya Pak Firman sebagai alihukum pidana, mereka tahu bahwa pidana itu adalah ultimo meremedium. Kalau memang di situ ada cara untuk membuktikan, ini dulu diproses. Nah ini yang jadi alasan eksepsi kami, kenapa akhirnya ini harus diperiksa dulu di PT UN. Oke. Pengajukan, tunggu dong perpisan PT UN-nya, baru proses pidana jalan. Tiangguhkan dulu, gitu. Oke. Kalau kita sekarang saya ke Pak Joni. Pak Joni, kalau eksepsinya ditolak, langkah apa yang kemudian akan dilakukan tim kuasa hukum? Kalau eksepsi ditolak, ya kita lanjut ke pembuktian. Nanti kita gali di persidangan, bagaimana fakta-fakta yang sebenarnya terjadi. Nanti, dari situ nanti kita baru analisa. Realnya itu seperti apa. Oke, tapi Anda yakin eksepsi dari COK ini akan diterima oleh Majelis Hakim? Kalau masalah yakin atau tidak, kalau kami sih yakin. Yang ditanya yakin atau tidak, pasti yakin. Harus yakin dulu. Tapi juga kita harus iya, kalau ditolak bagaimana? Jangan kita membabi buta nanti, nggak diterima, kita lakukan upaya-upaya yang lain. Kita kan sudah di persidangan nih. Persidangan pidana, semua ada hukum acaranya. Kalau ditolak, ya kita lanjut nanti persidangan. Ya, haruslah. Kalau misalnya ditolak, nggak bisa kita lakukan lain-lain, kita sudah di dalam persidangan. Oke, terima kasih telah bergabung bersama kami, Junaidi Saibi, Pak Joni Manurung, dan juga Pak Firman Wijaya, di Sampai Indonesia. Terima kasih telah menonton.